hai oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini adalah video pertama dari perjalanan saya keliling pulau jawa dan touring wali songo ini kita sekarang lagi ada di bangkalan sekarang saya berangkat jam setengah satu malam ini di bangkalan kita mau pertama mau ke Sehonah Olil pesiaran Sehonah Olil ini sekarang saya berangkat dari kota bangkalan menuju ke Sehonah Olil ini saya cuma pakai sarung-sarungan aja belum pakai kostangan dan lain-lain ini karena jarak dari rumah ke pesarian pesiaraan Sehonah Olil sekitar cuman 5-6 km jadi saya sarungan biar enggak ganti salin celana nanti habis itu kita lanjut ke Sunan Ampel nah oke kita otw teman ini sepi banget ya sekarang sudah memasuki kawasan sekitar ini jengkepuan ya atau mungkin kemayiran teman atau demangan teman ya nanti kita akan melewati Melaja dan ini bertepatan sama malam Jumat jadi biasanya banyak santri-santri dari pondok pondok kaya dan melajah sepi banget dulu tempat sini memang terkenal angker ya ini gelap saya pakai lampu sorot ini makam-makam semua teman ya makam umum komplek mulai-mulai dari sana timur sampai sini dan ini kita mau menuju ke makam baholilnya termenya sedikit lagi kita mau sampai ini ini ada beberapa santri yang yang sudah otw pulang kita langsung ke parkiran yang dalam aja Hai nah jadi kita nggak parkir di sebelah utara jadi kita parkir di selesatan ya tahu langsung dari masjidnya nih banyak sekali santri-santri keluar teman-teman ya Hai oh ini ada juga naik motor biasanya banyak yang dari desa-desa itu keluar naik pickup rame-rame dari pondok-pondok di agak sedikit dipelosok teman-rame ya Nah ini dia Congkop masjidnya sudah kelihatan Oke yuk kita masuk teman-rame ini adalah wali yang pertama kita kunjungi di dalam rangkaian rame banget di kanan-rame memang memang malam Jumat sih ini besesnya dari wali Songo semua biasanya nah ini parkir cek Hai amit Pak ini cari parkiran dulu teman Oke temanku ada dimana ya nggak tahu uh banyak yang touring touring juga nih Oke yuk Hai ini dia suasana malam hari malam Jumat di masjid pesiaran Sehonahulil ini Masya Allah ramai banget ini ini pelat-pelatnya dari Jawa-Jawa semua teman-teman langsung tak ambil duduk dulu ya ini kita nanti berangkatnya bertiga sama Mas Rosi dan sama Sinoval ini siapa Oke tempat duduknya ada disana teman-teman kenapa kok kita berangkat dari Mbaholil karena memang selain dari bangkalan nah ini kita soan dulu permisi sebelum ke wali-wali lainnya kita permisi dulu teman-teman ya rame banget ini sekarang jam 1 malam teman-teman kayak yuk kita ngambil duduk di sana dulu teman-teman ya ini saya masih pakai sarungan nanti habis ini kita berangkat ke Sunanampel kita langsung ganti pakai celana Oke guys ini kita baru selesai keluar dari pesiarahan Sehonahulil ini kita langsung mau menuju ke Surabaya ke pesiarahan Sunanampel ini karena sepupu saya di depan itu yang naik NMAX Noval kacamatanya ketinggalan jadi dia balik dulu ke rumahnya sekitar deket SMP satu bangkalan itu ya udah kita bareng-barengan aja wis sekalian niatnya saya tadi tuh mau langsung lewat ring road ya tapi ini masih ngambil kacamata dan saya masih mau ngisi bensin di SPBU Juno Oke ikutin terus perjalanan ya teman-teman ya Nah untuk perjalanan dari Seonahulil menuju ke Sunanampel saya enggak akan rekampul karena sudah terlalu banyak banget ya teman-teman ya saya melakukan motovlog perjalanan dari Bangkalan ke Surabaya sudah banyak banget atau puluhan video jadi saya enggak perlu rekam nanti saya mungkin akan rekam ya ketika dari mbah dari Sunanampel ke Sunan Bersik intinya nanti di setiap perjalanan di Pulau Jawanya akan saya rekam terus termenya Oke ini kita sekarang lagi ada di demangan ya demangan ini ntar lagi mau ke alun-alun bangkalan kita bertiga iring-iringan begini motor tiga teman-teman ya ini alun-alun bangkalan sepi banget sekarang ini sudah jam setengah dua kurang seperempat teman-teman ya saya mau langsung ke pom bensin kita lewat pecitan jadi kita bisa disini sementara nanti kita ketemunya di pom bensin Juno ya waduh tutup pom bensinnya ya usah tak KTM aja dulu sekalian wis waduh emang ditutup pom bensinnya nah sungai berarti di Surabaya ini ini kita sudah masuk jembatan Suramadu tadi sayang banget sepanjang Bypassnya itu enggak kerekam ke karena enggak tahu kameranya mati dan enggak mau hidup jadi saya ini terpaksa juga harus berhenti tadi ya sebelum hidupin ini jadi jembatan Suramadu jam 2 lewat seperempat teman-teman ya sekarang ini sudah mau wah itu terang-terang karena memang Surabaya ya tak pikir terangnya karena sudah rona matahari dari ufuk timur ternyata enggak itu masih gelap banget laut sebelah timurnya tadi kita di Bypass Suramadu jalannya rata-rata ngebut ya 100 km perjaman karena emang sepi nggak ada yang lewat cuma truk satu tok dan ya wis ini kita langsung ke Sena Nampil ya ini jalur motor gak ada yang lewat sama sekali nih cuman kita tok bertiga yang lewat dan di jalur motor yang dari arah Surabaya ke Madura nya itu kan lagi dialihin nah arus apa jalur motor jalur motor yang di sini ini dialihin ke jalur mobil termenya Nah itu lampunya mati lampu pembatas jalan sementara yang terbuat dari lampu LED sama kone-kone itu kayak kerucut-kerucut di jalan raya itu mati termenya hati-hati yang mengalami hari lewat Suramadu itu emang mati atau emang cuman lampu mata kucing ya pantulan ya saya kurang tahu juga kata teman saya tuh LED lampu Hai tapi ini gak nyala cuman kayak kena pantulan aja tuh kayak mata kucing Oke akhirnya kita sudah di Pulau Jawa atau di kota Surabaya ini awal dari Insya Allah keliling Pulau Jawanya saya start dari sini teman dari Surabaya Insya Allah ketemu ke Surabaya lagi yuk kita ambil kanan teman ini suasananya malem banget ini yang lewat cuman mobil-mobil atau kendaraan niaga semua ini suasana jalan Kenjeran supi banget ini malem-malem cuy serasa jadi raja jalanan padahal kalau pagi di sini ini macetnya minta ampun yang sebelah sananya itu kalau sore jam pulang kerja macetkan luar biasa hahaha ini kita selesai kayak jadi raja jalanan wu-hu Hai Oke kita sudah masuk ke kawasan wisata religi Sunan Ampel Surabaya ini kita masuk yang lewat jalan Mas Mansur atau Ampel Mansur katanya orang ya eh iya dah Ampel Mansur Pompel Rahmat ya kayaknya Ampel Mansur deh ini deh saya lupa-lupa ingat teman-teman Oke saya masih agak lupa-lupa ingat cari gangnya ini yang sebelah mana bentar untuk masuk ke dalam Hai parkirannya ini Oke kita masuk sini teman-teman ya jadi kita masuk parkir dalam teman-teman kalau yang ke Ampel Rahmatnya itu agak sedikit jalan kaki jauh nah nih enak jalan kakinya gak begitu jauh kok lewat sini teman-teman ya ini ada babak bubuk ini kalau Jumatan ya parkir mobil sini mahal banget asli banyak oknum-oknum menarik parkiran seenaknya terus saya bilang orang kemahalan ya sudah jangan parkir sini kata orang ya sudah saya cabut aja ini by the way ini lumayan rame banget mobil sampai keluar ya karena Hai posisinya apa namanya ini Jumat bentar saya cek teman di belakang Oh enggak aman karena posisinya malam Jumat teman ya banyak santri-santri atau orang bersih arah ini rame banget rame banget asli segini jalur ke belok kiri-santri atau kirinya mana ini ya Hai Oh tapasan Oke kita masuk lewat sini parkir sepeda motor temenmu rame banget ini ada orang jualan nasi bungkus Oke kita cari parkiran tuh kita belok kanan sini ya oke kan Pak oke oke ini kita sudah selesai di makam sunan ampel kita keluar dulu kita mau lanjut langsung ke gersik ini sekitar jam berapa sekarang ini setengah 4 kurang 10 oke guys ini kita baru berhenti di Indomaret sebentar ya beli air minum dan kopi kita lanjut langsung ke gersik ini lokasinya di jalan Jakarta Surabaya Tanjung Perak kalau kesana tuh ke kanan ke arah pelabuhan ke Kamal ya pelabuhan Tanjung Perak teman ya yuk Bismillahirrahmanirrahim kita lanjut langsung ke kemungkinan sampai di Sunan Giri pas pada subuh sekarang ini jam 4 lewat kurang 5 insya Allah setengah 5 nanti kan sudah adan semoga sampai sana pas bisa sholat subuh jam 1 teman ya oke ini di jalan Jakarta nanti kita belok kiri terus kita lewat ke arah demak untuk perjalanan dari Surabaya ke Gersik saya nggak akan rekam full karena masalah hemat hemat baterai ya karena saya udah terlalu sering banyak banget ngerekam perjalanan dari Bangkalan sampai ke Gersik ya udah sering jadi karena ini perjalanan kita masih panjang banget keliling Pulau Jawa hemat hemat memori ya jadi saya nanti akan mungkin ngerekam suasana perjalanannya itu pas dari Gersik ke Lamongannya start dari situ ya sampai insya Allah keliling-kelilingnya teman ya oke kita nanti akan lanjut lagi mboh nanti dimana ya kalau ada momen-momen menarik nanti saya akan hidupin lagi kameranya ini kita sudah sampai di perbatasan Surabaya Gersik ya teman ya ini jam 4 lewat 10 kita bisa lumayan agak sedikit ngebut tapi nggak ngebut sih cuma 80 sampai ya sekitar 80-90an kilometer perjaman jarang di atas 100 karena saya juga nggak gitu berani jalur Surabaya Gersik ini memang sangat rawan takutnya ada jalanan yang menipu menipu dalam artian lurusan enak tiba-tiba ada ceglongan atau gimana sih oke di depan ini lampu merah lampu merah ini kalau ke kiri ini ke tol ke kanan ini ke ke tol juga nggak salah ya Surabaya coret pokoknya ini ini kita sudah masuk ke Gersik teman ya tapi gerbang Gersiknya masih di sebelah kanan nah Gersik lurus kalau ke kiri ke arah Stadion Gelora Bung Tomo atau ke Benowo Surabaya nah kalau kiri sana tuh ke arah Benowo teman ya nah ini dia Gapuro selamat datang di Kabupaten Gersik saya dulu pernah ngedronin di jembatan ini teman ya bareng sama kontraktor nah kita nggak masuk lewat kotanya kita langsung motong ambil jalur kiri sini teman ya di perempatan Barata ini kita ambil jalur kiri oke karena jalurnya ini sini gelap jadi sementara saya tak matikan dulu kameranya ya kalau siang ini banyak truk-truk terawan dan bertebu pengalaman saya dulu ke Jakarta lewat sini nih motoran juga ya tapi lewat lamongan kotanya nggak lewat paciran teman saya lewat sini motong sini ya wah debu banget sama muacet teman ya oke nanti kita ketemu pas di sekitar areanya makam sunang giri teman nah ini kita sudah masuk ke sekitaran makam sunang giri teman ya ini sudah jalan pavingan menanjak ini saya masih cari parkiran agak lupa-lupa ingat ini saya kayaknya di depan ini belok kiri oh itu di depan tuh tempat parkirannya untuk motor kalau yang bisa ada di sebelah sana jauh terawan ya kalau mobil bisa juga kayaknya tapi ini kita motoran itu parkirannya di atas sana atuh jalannya geroncal-geroncal pas nyampe sini langsung adon subuh alhamdulillah bisa sholat berjamaah akhirnya sip beres 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 itu teman ya pas prediksi ya toncok dulu oke guys sekarang kita sudah sampai di makam sunang giri pas waktu subuh semoga masih bisa nututin untuk selajam ini setengah lima pagi ini setengah lima pagi taraman ya mungkin suaranya gak terlalu gitu kedengeran karena ini eksternal saya lagi ke tlisut ada disini taraman ya oke ini terus nanjak kalau agak siangan nih banyak orang biasanya minta-minta ya disini ya ayo tolong semoga tututin ke masjidnya ngos-ngosan men halo bus ini bukitnya bukit senang giri ini penyatan dari bangkalan ngos-ngosan sudah kita gak tidur ini masih sepi lumayan berapa anak tangga ini oke guys alhamdulillah ini barusan selesai sholat subuh bersama ini kita turun ya untuk jaruh ngaji ke sebelah sana termenya terima kasih terima kasih terima kasih